Intro Selamat sore pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Market Now sesi kedua bersama saya Prasetyo Ibu. Sebelum membahas rekomendasi harga saham dan komoditas, dan seperti biasa juga kami akan menghadirkan terlebih dahulu perbincangan bersama dengan InfoFesta yang kali ini akan membahas seputar kinerja reksadana syariah. Momentum kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi sejak pertengahan November 2018 lalu hingga Februari 2019 mendorong perbaikan kinerja instrumen investasi reksadana tidak terkecuali berbasis syariah. Jumlah produk dan dana kelolaan reksadana syariah juga masih menunjukkan tren peningkatan. Teren kenaikan indeks harga saham gabungan yang mulai terjadi sejak pertengahan November 2018 hingga Februari 2019 mendorong perbaikan kinerja instrumen investasi reksadana syariah. Bahkan jumlah produk dan dana kelolaan atau aset under management reksadana syariah dalam beberapa tahun terakhir tercatat menunjukkan tren kenaikan. Data Autoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat perkembangan instrumen investasi reksadana syariah dari tahun 2013 hingga bulan Februari 2019 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produk reksadana syariah per Februari 2019 mencapai 233 produk dengan nilai aktifal bersih atau dana kelolaan reksadana syariah mencapai 36,76 triliun rupiah. Sementara itu bila dibandingkan dengan reksadana konvensional jumlah produk reksadana syariah per Februari 2019 tercatat menyumbang sebesar 11,12 persen dari total industri reksadana sebesar 2,095 produk. Sedangkan dari perbandingan jumlah dana kelolaan reksadana syariah dan konvensional tercatat 7,06 persen dari total alum reksadana sebesar 520,91 triliun rupiah. Baik Pemirsa untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama saya di studio IDXNAL beliau adalah Bapak Wawan Hendrayana, Head of Advancement Research dari InfoFesta. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore. Terima kasih. Lagi-lagi kita berbincang mengenai reksadana dan kali ini adalah yang berbasis syariah. Mungkin Pak Wawan bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kalau kita sempat sampaikan begitu tren pergerakan dari beberapa tahun sebelumnya ini masih sangat positif ya untuk reksadana syariah sendiri. Tapi kalau dari kacamata Pak Wawan dan juga InfoFesta seberapa arjen ataupun seberapa penting dari perkembangan ataupun pertemuan positif dari pergerakan reksadana syariah? Ya, reksadana syariah tentu saja merupakan bagian dari reksadana namun yang tata kelolanya itu mengikuti hukum Islam seperti itu. Salah satunya yang paling menonjol adalah dia tidak boleh menempatkan pada instrumen yang mengandung riba. Jadi otomatis penempatan pada bank umum itu tidak diperbolehkan. Lalu dia juga tidak bisa masuk ke obligasi biasa juga tidak bisa karena dia memberikan kupon itu riba juga. Dan kalaupun invest ke saham, sahamnya harus yang bidang usahanya juga syariah. Dan kalau kita berkaca ke 10 tahun terakhir sebenarnya secara perlahan namun pasti ya reksadana syariah ini seiring dengan perkembangan reksadana konvensional dia juga ikut bertumbuh. Ini kita bisa pahami sebagai Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk yang beragama muslim di dunia. Jadi sebenarnya secara potensi syariah ini sangat terbuka lebar namun tentu saja masih terbatas mungkin kepada literasi keuangan itu sendiri terutama tentang investasi spesifik lagi tentang reksadana. Itu dia berarti kalau bicara mengenai Anda katakan kita memanfaatkan momentum dari bonus demograsi umat muslim yang banyak di Indonesia namun perkembangannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang konvensional atau non syariah. Apa yang kita lihat dari sisi bottleneck? Apa dari mana begitu Pak? Apakah tadi dari underline-nya yang kurang, produk-produknya yang juga terbatas atau mungkin ada sebab lain? Iya. Memang secara pengelolaan untuk syariah ini lebih kompleks, sedikit lebih kompleks. Karena tadi harus menghindari yang menggunakan riba. Sehingga underline asetnya lebih terbatas daripada yang konvensional. Dan lalu juga target marketnya sendiri, ini dalam artian pengetahuannya harus lebih ya. Satu harus paham dulu tentang investasi, kedua lebih spesifik paham tentang investasi syariah seperti itu. Jadi batasan apa yang diperbolehkan, lalu instrumen apa, resikonya apa, ini memang salah satu yang menjadi tantangan dari industri reksadana syariah. Baik, dari sisi jenis-jenis reksadana yang berbasis syariah, yang paling banyak diminati oleh para investor, sejauh ini apa, Pak? Apakah masih saham sama dengan yang konvensional begitu? Untuk yang berbasis rupiah lebih kepada fixed income dan proteksi. Oke. Namun untuk yang saham, ini ada yang sangat besar sekali pada Global Syariah Equity Fund ya. Artinya... Global ya? Iya, reksadana syariah dalam bentuk dolar yang boleh investasi 100% ke luar negeri. Ini salah satu yang sekarang secara dana keluaran paling besar. Baik. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa akhirnya dana keluaran ataupun reksadana ini akhirnya diinvestasikan untuk produk di luar negeri begitu, Pak? Untuk yang Global Syariah Equity betul. Jadi, sebenarnya syariah ini tidak hanya untuk umat muslim ya, semua investor bisa masuk, bahkan untuk investor yang mungkin non-muslim ini bisa dipertimbangkan sebagai diversifikasi. Karena otomatis ketika masuk ke reksadana syariah, ini portfolio-nya akan berbeda dengan yang konvensional. Jadi ini bisa menjadi semacam untuk diversifikasi. Diversifikasi. Kalau misalnya bicara mengenai investor lokal sendiri, menurut Anda, Pak Owan, apakah mereka lagi-lagi senang yang Global Syariah tadi, yang kita diinvestasikan di luar negeri, atau yang justru di dalam negeri sendiri? Untuk berbasis saham, saat ini lebih besar kepada yang Global Syariah Equity Fund tadi. Namun, sepengetahuan saya memang untuk yang Global Syariah Equity Fund ini masuknya pun cukup besar ya, 10 ribu dolar minimal, itu 100 juta rupiah kira-kira. Jadi memang yang masuk lebih terbatas kepada investor institusi atau investor yang istilahnya HNWI ya, HNWI individual biasanya dijual lewat, akan menjual lewat bank. Dari sisi regulasi, apakah memang saat ini sudah cukup mudah begitu dengan aturan-aturan yang tidak misalnya jelimet begitu memberatkan atau mungkin jadi panjang alurnya atau seperti apa? Iya, saya rasa untuk regulasi OJK sudah cukup akomodatif ya, dalam artian OJK sudah memperluas basis instrumen yang bisa dimasuki tadi, bisa luar negeri 100%, lalu juga mempermudah batasan investasi, kalau kita melihat yang berbasis pendapatan tetap, ini maka untuk cukup ini bisa lebih sedikit jumlahnya dibanding yang, kalau komensial kan minimal harus ada 10 obligasi, sehingga kalau yang berbasis cukup bahkan satu pun boleh. Satu cukup saja sebagai underline-nya di reksadana pendapatan tetap, ini masih dibolehkan. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, apakah memang perlu diperbanyak lagi Pak, dalam artian produk-produk yang berbasis area tadi, sehingga bisa dijadikan underline-nya nih untuk reksadana berbasis area? Saya rasa sejalan dengan yang konvensional ya, sepanjang, semakin banyak instrumen yang dibuka semakin baik sebenarnya, tapi tentu saja investor harus tetap kembali kepada risk profile dan jangka waktu investasinya untuk masuk ke sejalan syariah ini, karena tetap saja sejalan syariah meskipun sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba, tapi tidak lepas dari resiko, terutama resiko volatilitas, karena dia masuk kepada sektor-sektornya lebih terbatas, dalam beberapa hal resiko volatilitasnya bisa lebih tinggi dari yang konvensional. Oh, yang syariah. Oke, bagaimana dengan yield yang ditawarkan? Apakah memang akhirnya lebih rendah begitu sehingga tidak menjadi daya tarik bagi para investor, atau sebenarnya sama, hanya lebih kepada pemahaman, kemudian produknya juga yang terbatas begitu saat ini? Kurang lebih sama, namun memang kalau kita berkaca kepada 3-5 tahun terakhir, ini perusahaan saham kita didorong oleh saham-saham keuangan, terutama perbankan untuk IASK waktu itu bisa lompat dari 4 ribu ke 5 ribu ke 6 ribu, ini motor utamanya salah satu adalah perbankan. Dan karena syariah tidak boleh masuk ke perbankan konvensional, beberapa produk mungkin sedikit lagging dibanding IASK. Namun kalau kita lihat tahun lalu, sudah mulai ada sektor-sektor perbankan syariah, BRI syariah sudah melantai ke bursa, dan kalau awal tahun ini terutama, itu sektor infrastruktur sedang sangat baik sekali, terutama telekomunikasi, ini saya rasa bisa mendongkrak kinerja reksadana syariah. Baik, itu dia untuk reksadana syariah, masih ada peluang sebenarnya. Kita kan bahas lebih jauh lagi begitu, apakah tadi dengan kondisi seperti ini, akhirnya bisa menjadi pilihan investasi bagi para investor, kita akan jeda sebentar, Pak Wan. Ya, Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, total dana kelolaan reksadana syariah per Februari yang mencapai 36,76 triliun rupiah, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total nilai aktifan bersih reksadana secara keseluruhan, atau baru mencapai 7,06 persen dibandingkan dengan total seluruh dana kelolaan reksadana. Meski demikian, kalangan pengamat menilai potensi pertumbuhan industri reksadana syariah di tahun ini masih cukup terbuka. Head of Investment Research Info Vesta, Wawan Hendrayana, seperti dikutip laman bisnis.com, mengatakan pengembangan industri reksadana termasuk reksadana syariah masih perlu banyak sosialisasi dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya. Wawan menilai pertumbuhan industri reksadana syariah nantinya akan beriringan dengan pertumbuhan industri reksadana konvensional. Pasalnya, target investor reksadana syariah lebih spesifik jika dibandingkan dengan investor di produk reksadana konvensional. Dengan demikian, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai produk pasar modal khususnya reksadana dari Bursa Efek Indonesia maupun OJK pada tahun ini diharapkan dapat menyentuh calon investor yang potensial untuk berinvestasi melalui reksadana syariah. Info Vesta memproyeksikan total dana kelolaan reksadana syariah diharapkan bisa tumbuh minimal 10 persen di sepanjang tahun ini. Baik, Wawan kita lanjutkan kembali ini target 10 persen dari pertumbuhan dana kelolaan. Apakah akhirnya masih bisa berjalan seiringan dengan reksadana yang konvensional? Saya rasa masih akan berjarang seiringnya karena memang target audiensnya sebenarnya secara umum masih mirip. Dan strateginya pun mungkin untuk reksadana syariah seperti tadi di bidang dalam EU, ini harus menyasar kepada memang komunitas-komunitas syariah untuk dari usia dini dipaparkan kepada investasi. Mungkin ke pesantren atau ke sekolah-sekolah yang memang spesifik muslim. Ini harus diperkenalkan terhadap investasi syariah yang halal seperti itu, yang berguna untuk masa depan mereka. Oke, berarti tidak jauh berbeda dengan yang konvensional yang sudah mulai menyasar kepada sekolah-sekolah tingkat menengah, bahkan perguruan tinggi juga sudah mulai disasar dan masuk dalam bagian dari kurikulum mereka. Apakah untuk yang syariah juga sudah dijadikan hal yang sama? Dalam artian apakah bisa masuk sebagai kurikulum atau sebenarnya saat ini sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan yang diajarkan? Saya rasa untuk memasukkan investasi atau dasar-dasar investasi sebagai kurikulum pendidikan sejak dini akan sangat baik sekali ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat jumlah investor kita, ini masih mungkin hanya 2 atau 3 persen dari jumlah penduduk kita. Jadi memang tumpuan sekarang untuk industri keuangan pasar modal terutama, ini memang kepada generasi milenial dan juga mungkin generasi di bawah milenial, generasi alfa mungkin begitu sebutannya. Jadi kita harapkan dengan sejak dini ada sosialisasi, ini bisa memupuk kepercayaan dan juga kebiasaan, ini yang paling penting habit ya, untuk berinvestasi mulai dari kecil-kecil saja, karena sekarang pun sudah banyak reksadana pasar uang syariah yang bisa masuk hanya 10 ribu rupiah saja. Itu dia, semakin murah dan semakin mudah karena kita bisa beli melalui online begitu ya, yang ini sudah kita tahu sangat akrab sekali gadget begitu dengan kaum milenial saat ini begitu ya. Baik, kalau kita bicara mengenai perkembangan reksadana syariah, mungkin bisa ditampilkan kembali terkait dengan grafis dari perkembangannya, tadi juga sudah kita sampaikan dari tahun 2013 hingga 2019. Ini cukup menarik, meskipun tidak terlalu signifikan ya Pak Wan kenaikannya begitu, tapi tren tubuhnya masih tetap ada, bahkan tadi Pak Wan bisa mempredisikan kemungkinan dan diharapkan begitu sama sekitar 10 persenan begitu ya, jadi sepanjang tahun ini 36,76 triliun rupiah dari sisi dana kelolaan, sementara produknya sendiri hanya 233, ini masih sangat jauh dengan yang konvensional, kalau kita lihat begitu sekitar 2 ribuan Pak yang bisa bicara mengenai jumlah reksadana sendiri, dana kelolaannya kita lihat memang sangat jauh berbeda sekali. Dari sekitar 233 berbanding dengan 1862, itu yang konvensional, sementara kalau bicara total memang sudah 2 ribuan, tapi sangat jauh sekali, hanya 11,12 persen Pak Wan. Iya, memang pertumbuhan dana kelolaan dan dana syariah tidak terlepas juga dari pertumbuhan institusi keuangan syariah yang lainnya, seperti asuransi syariah, lalu juga bank-bank syariah juga, yang memang sekarang masih lebih terbatas dibanding yang konvensional, karena salah satunya adalah distribution channel atau jalur distribusinya sendiri, sementara bank-bank konvensional tentu saja lebih fokus untuk menjual produk yang konvensional, jadi kalau untuk syariah memang lebih spesifik biasanya wealth management syariah, atau asuransi syariah yang membutuhkan kendaraan investasi yang syariah juga, dan ini sepanjang 2 industri ini tumbuh, saya yakin juga akan berpengaruh imbasnya positif ke dana kelolaan industri yang syariah. Baik, dengan tren seperti saat ini, kalau kita bicara mengenai dana kelolaan juga hanya sekitar 7,06 persen, tadi juga sudah kita sampaikan, dari total secara keseluruhan itu 520,91 triliun rupiah. Masih sangat kecil sekali Pak, hanya sekitar 7,06 persen. Meskipun kecil, tapi sebenarnya sudah cukup signifikan dibanding 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tidak sampai 5 persen untuk yang syariah dibanding yang konvensional. Boosternya adalah tadi yang global syariah equity, jadi para investor non-muslim pun ketika mereka membutuhkan diversifikasi, bisa investasi ke luar negeri, saat ini pilihannya hanya yang tadi, yang reksadana syariah global tadi. Baik, dari sisi tadi mungkin belum disampaikan secara detail begitu, bagaimana dengan imbal hasil yang ditawarkan dari reksadana syariah Pak? Untuk yang berbasis pendapatan tetap, dan juga pasar uang, ini sangat kompetitif dibanding yang konvensional, bisa lebih tinggi bahkan. Karena biasanya ketika ada negara mengeluarkan suku retail misalnya, ini sedikit banyak lebih tinggi dibanding yang konvensional untuk menarik minat masyarakat. Dan ini berpengaruh kepada imbal hasil residenan syariah, yang berbasis obligasi, biasanya sedikit lebih tinggi. Kalau yang berbasis saham, memang sangat berfluktuatif sesuai dengan tren sektor apa yang sedang naik tinggi di pasar saham itu sendiri. Mungkin kalau kita berkaca 5-6 tahun yang lalu, itu residenan syariah menjadi jagoan, karena waktu itu sektor komoditas, batubara sedang tinggi-tingginya. Namun 5 tahun terakhir memang di bawah yang konvensional, tapi di tahun ini mungkin bisa kembali naik lagi untuk yang saham-saham syariah. Oh iya, saham-saham syariah juga bisa bergerak. Kalau bicara mengenai pasar uang pendapatan tetap ini, sudah berulang kali juga kita bahas, kondisi yang sama di residenan konvensional kan masih menjadi prima dona begitu bahwa. Berarti karena menyikapi dengan kondisi dari fluktuasinya pergerakan IHSG juga. Bagaimana dengan adanya kondisi inverted yield yang terjadi di Amerika sedekat di mana bound jangka pendek ini justru lebih tinggi dibandingkan yang benchmark 10 tahun? Iya, yield yang wajar adalah ketika jangka pendek lebih daripada jangka panjang seperti itu. Ketika terjadi inverted, ini artinya banyak investor percaya bahwa jangka pendek ini lebih menguntungkan dari yang jangka panjang. Sehingga ke depannya itu bisa diartikan sebagai ada potensi terjadi resesi. Potensi resesi? Iya, dan kalau studi yang saya baca juga, biasanya ketika terjadi inverted yield di Amerika, ini potensi 2 tahun kemudian terjadi resesi itu cukup besar. Dan ini yang menjadi kekhawatiran, sehingga efeknya adalah di Amerika sendiri, kemungkinan mereka menaikkan suku bunga menjadi kecil sekali bahkan tidak ada. Bahkan mungkin peluang turun, Pak. Iya, karena kalau terjadi resesi, jawabannya biasanya suku bunga diturunkan seperti itu. Dan ini saya rasa imbasnya justru sangat positif bagi industri di Indonesia, karena artinya base yang di-report kita kemungkinan tidak akan naik, dan kalau kita bisa menunggu 3-4 bulan lagi mungkin bahkan bisa turun. Ini sudah terlihat pada pendapatan tetap yang kinerjanya sangat baik tahun ini, karena tahun lalu mereka negatif karena suku bunga naik. Sementara tahun ini suku bunga sudah stabil, itu kita perkirakan ketika terjadi suku bunga naik 2 kali saja, itu yulinya sehingga 7% untuk pendapatan tetap. Kalau tidak terjadi kenaikan bunga, itu bisa sampai 8%. Dan ini juga terefleksi pada yang syariah. Yang syariah juga. Sama, yang syariah. Saya perkirakan juga tahun ini kemungkinan besar yield daripada yang pendapatan tetap syariah, itu minimal bisa 8%. Oke, sebagaimana dengan kondisi di Amerika Serikat, begitu dengan adanya ditahan posisi dari, kita tahu, suku bunga acuan di Amerika, fate rate, sementara di Indonesia kemungkinannya juga sama. Apakah ini akan memberikan hal yang sama positifnya, seperti yang Anda katakan, untuk reksadana yang berbasis obligasi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX Channel. Masih di IDX Market Now sesi kedua, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research dari InfoVesta, masih membahas mengenai perkembangan industri reksadana syariah di Indonesia. InforterTill, ini yang menjadi kekhawatiran, kemarin bahkan sempat menekan indeks jauh, begitu hampir 2%, sementara meskipun hari ini ada pembalikan arah lagi, tapi sejauh mana juga kekhawatiran tadi, akhirnya, seperti Pak Wawan katakan, kemungkinan suku bunga acuan di Amerika ditahan, demikian juga dengan di Indonesia ini akan ditahan, akankah itu menjadi sentimen buat reksadana yang berbasis obligasi, dan ini kaitannya juga dengan suku bunga acuan di Indonesia, Pak Wawan? Ya, saya rasa dengan ditahannya suku bunga itu akan sangat positif ya, karena di satu sisi berarti kemungkinan harga obligasi turun, itu sudah kecil sekali, bahkan tidak ada. Jadi, justru kalau kita lihat 2 bulan terakhir, ini aliran dana asing masuk ke obligasi Indonesia, itu relatif cukup besar, sekitar sudah 40-an triliun masuk dari akhir tahun kemarin sampai dengan sekitar pertengahan Maret. Dan ini mengakibatkan harga obligasi naik. Dan ini imbasnya, tidak hanya yang konvensional, yang suku juga yang kita naik. Ini imbasnya kinerja reksadana pendapatan tetap, ini sangat baik, karena ketika mereka sudah punya barang dari tahun lalu, sekarang harganya semuanya naik. Jadi, ini sistem dari dua sisi. Satu, di tahun ini sebenarnya cukup banyak obligasi korporasi yang jatuh tempo. Ini artinya mereka pasti akan berpanjang. Dan bagi emiten yang mengeluarkan, berarti mereka tidak perlu khawatir harus memberikan kupon yang sangat tinggi, seperti itu ya. Dan bagi investor sendiri, sepanjang imbal hasilnya di atas deposito, saya rasa itu cukup menarik. Nah, itu dia kan. Ada tahannya suku pengacuan, seven days reverse repo rate, itu kan tidak hanya pendapatan tetap, tapi juga pasar uang yang juga berbasis deposito, tentu akan menjadi pilihan kembali dua instrumen reksadana ini, Pak Awan. Iya, sepanjang suku bunga turun, saya rasa pendapatan tetap lebih menarik ya. Kalau pasar uang, kalau memang tujuannya jangka pendek, ya tidak ada pilihan pasar uang. Tapi dengan suku bunga sudah tidak naik lagi, sebenarnya pasar uang masih tetap menarik, karena tetap setara atau di atas deposito, tetapi ada potensi yang lebih tinggi lagi pada yang berbasis pendapatan tetap. Oh iya, masih tetap pendapatan tetap? Ketika terjadi suku bunga stay atau turun, pendapatan tetap akan jadi primadona. Oke, lantas strategi bagi para investor, begitu menyikapi kondisi seperti ini, khusus yang berbasis syariah, Pak Awan. Apakah strateginya sama, seperti yang Anda sering sampaikan juga di konvensional, begitu dengan komposisi 4-4-2, atau mungkin bisa diganti lagi, Pak? Iya, kalau saat ini saya sarankan 5-3-2 sih. 5-3-2? Yang berbasis pendapatan tetap. Oh, oke. Karena kita yakin bahwa suku bunga kemungkinan tidak akan naik, sehingga obligasi akan lebih baik untuk saat ini. Saham tetap bisa untuk long term ya, jadi 30 persen, dan pasar uang saya tetap sarankan pegang untuk likuiditas, paling tidak 20 persen. Baik, pasar uang kan investasi jangka pendek juga begitu, Pak Awan. Untuk obligasi sendiri, kalau misalnya bicara mengenai pendapatan tetap, akhirnya yang dipilih oleh para manajer investasi begitu, itu apakah juga yang jangka pendek mengikuti kondisi yang terjadi di Amerika atau bagaimana, Pak? Untuk obligasinya sendiri, yang paling diuntungkan ketika terjadi penurunan suku bunga adalah yang jangkanya panjang, yang biasanya di atas 10 tahun untuk jangka tinggalnya. Ini nanti pergerakan harganya akan paling tinggi. Sedangkan untuk yang jangka pendek, ikut naik juga harganya, tapi tidak setinggi yang jangka panjang. Baik, dengan kondisi seperti ini berarti 5-3-2 pendapatan tetap saham dan pasar uang di level 2 persenan ini bisa menjadi strategi bagi mereka yang menyenangi investasi di reksadana syariah seperti ini, Pak Awan. Iya, bisa diterakkan juga di syariah. Memang untuk yang saham, kita perkecil porsinya ya, sambil menunggu tentu saja hasil peninginan. Ketika sudah terpilih siapa presiden, ya umumnya nanti pasar saham akan rally. Mungkin di saat itu bisa kembali untuk dibalance lagi menjadi 4-4-2. Tapi untuk saat ini, sambil tidak sampai dengan April atau Mei, ini 5-3-2 menurut saya lebih optimal. Oke, berarti kita bisa segera melakukan switching portfolio ataupun dengan reksadana ini, Pak Awan? Mungkin untuk dana yang akan investasi ke reksadana, lebih baik ditempatkan pada yang pendapatan tetap dulu. Pendapatan tetap dulu saja, begitu ya, dengan porsi. Yang menarik kalau bicara mengenai yield, Pak, prosentase. Seberapa menarik sih kalau misalnya pendapatan tetap di sepanjang tahun ini, kemudian saham berapa, pasar uang berapa, paling tidak, investor bisa tahu nih. Berapa sih gen yang bisa mereka dapatkan? Ya, untuk pasar uang dimulai mungkin karena saat ini, sepanjang Menteri Borek sekitar 6 persen, kita bisa lihat 5,5-6 persen untuk pasar uang untuk tahun ini. Untuk yang pendapatan tetap tadi, sepanjang suku bunga tidak naik, saya lihat 8 persen masuk akal. Bahkan kalau suku bunga turun, ini bisa double digit. Ini kita kembali seperti tahun 2016-2017, ketika waktu itu tren suku bunga turun, bisa di atas 10 persen untuk yang pendapatan tetap. Untuk saham sendiri, kami masih proyeksikan pada sekitar 10 persen. Masih 10 persen ya? Ya, karena memang walaupun kita di awal tahun sudah sampai 5 persen, tapi kenyataannya sekarang kita bertahan untuk support seperti itu ya. Harapnya nanti setelah ada presiden terpilih dan program yang dibawa sudah lebih jelas, ini bisa menjadi booster juga untuk yang saham. Baik, strategi sendiri kalau bicara mengenai komposisi 532, tapi apakah mereka bisa menyimpannya untuk akhirnya jangka panjang? Kalau menyingkapi yang Anda katakan tadi, akhirnya banyak di pendapatan tetap, sementara pasar uang yang sempat jadi prima dona dalam beberapa bulan terakhir ini, sudah mulai ditinggalkan, Pak. Ya, saya rasa ini tergantung kepada kebutuhan masing-masing ya. Residen dan pendapatan tetap pun ini bisa digunakan untuk investasi sampai dengan 3 tahun. Ini masih cukup optimal. Saham sih memang idealnya di atas 5 tahun. Ya, betul. Dan pasar uang di bawah setahun. Institusi atau investor retail, Pak, yang paling banyak mendominasi kalau bicara mengenai reksa dana syariah? Ya, untuk syariah justru mungkin untuk retail lebih banyak ya, karena untuk institusi syariah sendiri relatif lebih terbatas untuk Indonesia. Jadi, biasanya hanya untuk individual tadi, karena yang global syariah equity fund itu sendiri, tadi kita lihat dana syariah 36 triliun ya. Mungkin sekitar 13-14 triliunnya sendiri, itu adalah yang dari global syariah equity fund tadi. Oh, tetap ya di global. Memang seberapa menjanjikan sih, Pak, kita investasi di luar negeri begitu kalau bicara mengenai reksa dana syariah? Karena yang konvensional kan banyak sekali produknya. Underline-nya juga melimpah ruah lah, bisa dikatakan, Pak. Iya, tentu saja untuk kinerja tergantung sekali kepada kinerja bursa saham global itu sendiri ya. Kalau kita berkaca pada 2017, luar biasa. Karena waktu itu indeks kita 20%, indeks di Jepang, di Amerika, lebih dari itu. Namun di 2018, mereka jatuh lebih dalam dari Indonesia. Jadi, kerugiannya yang global syariah equity bisa lebih dalam. Tapi di tahun ini, masih so-so. Dan sebenarnya yang rupiah masih lebih baik kalau tahun ini. Paling-paling tidak year to date ya. Tapi kita kan masih melihat, masih ada sisa sama akhir tahun ini seperti apa. Oke. Terakhir, Pak, harapan bagaimana Anda melihat dan proyeksi pertumbuhan dari reksa dana syariah di sepanjang tahun 2019 ini. Apakah pertumbuhan bisa di atas 10%? Atau mungkin seperti yang sudah tadi kita sampaikan begitu melalui informasi berita, 10% saja dipatok di level itu. Iya. Sebenarnya saya berharap sih bisa 10% dari ini juga ya, dari yang konvensional. Kalau konvensional, katakanlah kita tembus 500 triliun, harapannya syariah minimal 50 triliun. Tapi sepertinya itu masih agak terlalu jauh. Jadi, target paling dekat adalah tahun ini saya harap sudah bisa menembus 40 triliun. 40 triliun ya? Itu dia, target untuk dana kelolaan reksa dana syariah. Baik, Pak Wan, sukses juga untuk perkembangan industri reksa dana di Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses untuk Anda. Sama-sama. Selamat sore. Baik, Pemirsa, demikian perpindahan kami bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, beliau adalah Head of Investment Research dari InfoVesta. Di segmen berikutnya akan kami update bagaimana dengan pergerakan bursa di kawasan regional, nilai tukar rupiah, dan juga harga komoditas. Tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk mulai aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami untuk membahas bagaimana strategi portofolio Anda. Lain telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif kami segera kembali. Terima kasih.